Kompas Bisnis masih menemani Anda, Saudara. Produsen wadah makanan berbahan plastik asal Amerika Serikat, Tupperware, bangkrut setelah mengalami kesulitan penjualan karena pandemi dan terlelit utang mencapai 812 juta dolar Amerika Serikat. Mengutip dari Kompas ID, Saudara, dalam siaran persnya, Tupperware Group beserta anak-anak usahanya secara sukarela menyatakan kebangkrutan kepada Pengadilan Urusan Kebangkrutan Amerika Serikat, Distrik Delaware. Sejak beberapa tahun terakhir, kondisi keuangan perusahaan terdampak secara serius dari kondisi makroekonomi yang menantang. Bangkrut setelah 78 tahun berdiri, Tupperware menyerah pada kesulitan bisnis. Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Sekjen Asosiasi Industri Plastik Indonesia, Fajar Budiono. Pak Fajar, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Uta. Pak Fajar, jadi apa sebetulnya dampak bangkrut Tupperware ini bagi Indonesia dari sisi supplier dan juga dari sisi keagenan itu? Ya, jadi kalau kita baca dan kita lihat, market paling besar Tupperware di dunia adalah salah satunya Indonesia, di mana segmen pasarnya itu adalah menengah ke atas. Nah, ini dengan adanya tanggutnya Tupperware ini akan berdampak terhadap penaga kerja di bagian pemasarannya. Tetapi kalau di bagian produksinya, Tupperware ini adalah maklun atau kirim cetakan, kirim bahan untuk dikerjakan di pabrik yang menjadi maklunnya dia atau ongkos cahitnya dia. Jadi, kalau dari sisi produksi, ketika Tupperware tidak bisa maklun lagi ke mereka, ya, tapi pabrik plastik ini akan beralih ke produk-produk yang lain. Jadi, dari sisi tenaga kerja di proses produksi tidak terlalu berdampak. Tetapi dari sisi tenaga kerja di sisi marketing, itu yang akan berdampak banyak. Sehingga, untuk dari sisi PHK-nya memang ada, cuma tidak terlalu banyak. Karena di sisi tenaga kerja ini paling banyak adalah di sisi proses produksinya. Begitu, Mbak Oktar. Oke, dari sisi PHK tidak terlalu besar, meskipun Indonesia lagi-lagi ya Pak, menjadi pasar yang besar untuk Tupperware. Pak Fajar, survei dari McKinsey & Company bilang 63 persen responden bilang sejak pandemi, ini konsumen cenderung mencari produk-produk yang lebih murah. Nah, benarkah daya beli ini memengaruhi bangkrutnya Tupperware? Jadi, gini, ada dua hal. Di samping dari sisi market yang tadinya menengah ke atas itu, sudah mulai bergeser ke market ke bawah. Kemampuan daya belinya turun ke bawah. Kemudian, yang kedua adalah dari sisi teknologi. Proses itu sudah banyak mengalami kemajuan. Jadi, kalau dari dulu harga mul itu bisa ratusan juta, sekarang harga muling itu sudah di bawah di puluhan juta harganya. Sehingga, dari sisi kos produk, si Tupperware akan kalah. Kemudian, dari sisi harga, juga orang sekarang cenderung beralih ke tinwall injection. Jadi, kalau Tupperware itu akan tebal sekali. Sekitar 1 sampai 2 mili. Nah, kalau tinwall itu sudah di bawah 1 mili, urusannya adalah mikron. Dan itu, dari sisi harga bisa 1 per 20, bahkan bisa 1 per 50-nya. Murah sekali. Kalau Tupperware itu rata-rata di atas 50 ribu per pincis. Kalau tinwall ini cuma di bawah 5 ribu per pincisnya. Jadi, orang cenderung beralih ke sana, karena wadah ini tidak dipakai sampai ratusan kali. Jadi, kalau Tupperware itu paling dipakai 50 sampai 100 kali, hilang. Kalau yang tinwall ini dipakai 2-3 kali, hilang. Tidwall ini tidak ada masalah, karena harganya murah. Itu dari sisi teknologi proses. Kemudian, dari sisi bahan baku juga sama. Kalau di sisi bahan baku, mereka, Tupperware itu kan banyak sekali menggunakan raw material di samping plastiknya sendiri. Mereka juga menggunakan warna dan aditif-aditif yang lain. Which is, itu adalah cost tambahan. Sementara kalau di tinwall, itu mereka cukup yang clear saja. Dan itu lebih aman. Kemudian, yang kedua adalah teknologi marketingnya. Nah, di sini yang kita sorotnya adalah, dari sisi teknologi marketing, Tupperware mengandalkan komunitas-komunitas Tupper Party, Tupper Party, di mana pada saat COVID, kumpulan-kumpulan Tupper Party ini sudah praktis tidak ada, karena adanya lockdown. Sehingga, setelah pasar ini dimanfaatkan oleh produk tinwall tadi, yang menggunakan marketplace-marketplace baru. kita lihat kalau dulu pakai Instagram, yang Instagram butuh 100 juta viewer itu dalam waktu 30 bulan. Kemudian ada aplikasi baru TikTok. TikTok itu cuma 9 bulan. Nah, sekarang ada chat GPT, itu cuma 2 bulan saja mereka sudah mencapai 100 juta viewer. Nah, ini yang komunitas-komunitas ini yang digunakan oleh produk-produk kompetit ternyata Tupperware. Nah, Tupperware masih tidak bergerak dari sisi strategi marketing yang lama, menggunakan komunitas-komunitas Tupperware Party. Sehingga, dari sisi market tergerakoti, kemudian dari sisi daya beli konsumennya juga yang menengah itu turun ke bawah, hingga daya belinya juga akan turun. Nah, mereka rame-rame beralih ke sisi tinwall. Nah, dari sisi teknologi, dan dari sisi ongkos produksi, mereka murah. Kemudian yang kedua juga, pada saat pasca COVID, logistik kan bermasalah. Nah, Tupperware ini kan sebenarnya cuma modelnya molding dan material. Moldingnya itu dari negara A, katakanlah 2 bulan, pindah lagi ke negara B, 2 bulan, terus moldingnya muter seluruh dunia. Nah, pada saat container langka, molding ini tidak bergerak. Sehingga di negara-negara yang menjadi pelajar pasar mereka, modelnya tidak banyak berganti, sehingga orang mulai bosan di situ. Nah, ini sudah masuklah dari sisi produk-produk tinwall ini, yang dimana molding yang mereka buat sangat murah dari Cina, yang tadinya ratusan juta tinggal puluhan juta, kemudian dari sisi harga cuma di bawah 5 ribuan, sementara Tupperware di atas 50 rupiah, itulah yang menjadi kenapa Tupperware pasalnya terus menurun, kemudian marketnya diambil alih oleh komputer dan produk-produk yang lain, kemudian dari sisi keuangan juga Tupperware mencoba mencari sumber dana-sumber dana baru, yang dimana pada saat krisis ini, pasca COVID, bunganya juga lebih tinggi. Sehingga menurut saya ada lebih dari tiga faktor yang menyebabkan Tupperware ini bangkrut, begitu Mbak Bapak. Oke, artinya menarik juga tadi meng-highlight soal bagaimana pergeseran pasar ini terjadi kalau tadinya Tupperware justru menyasalnya ke middle-upper, kemudian menjadi middle-lower. Artinya ini ada hubungannya betul ya Pak ya, dengan antara tadi pergeseran target pasar dengan daya belinya. Apakah ini juga menjadi tantangan juga bagi produsen yang ada di dalam negeri? Betul. Kalau kita tantangan dari produsen di dalam negeri, kalau kompeten Tapperware yang segmen menengah ke atas, atau segmen menengah, itu mereka kan masih banyak yang bertahan, dan mereka mengeluarkan produk-produk baru, kemudian strategi marketing mereka juga mulai berubah, menggunakan media-media TikTok, chat GPT yang lebih efektif dan lebih masif, apa itu informasinya diterima oleh masyarakat, terutama di Gen Z. Kemudian yang kedua juga, dari sisi daya beli, karena daya beli yang mulai turun ini, dari masyarakat menengah yang turun ke masyarakat bawah, mereka masih tetap butuh produk ini. Tetapi dari sisi harga, mereka akan mencari yang lebih murah, meskipun dari sisi lifetimenya sedikit berkurang, tapi fungsinya masih tetap sama. Nah, inilah yang dipakai oleh Tindual Injection ini, mengisi pasar tersebut. Nah, kalau kita lihat dari 2020 sampai 2024, ini hampir lima kali lipat pertumbuhan market in world ini, Mbak. Oke, kita bicara soal harga nih Pak, berarti artinya China atau Tiongkok ini kan, kita tahu menjadi produsen terkenal, punya produk alternatif, harganya juga super murah tadi, kalau bicara soal bagaimana daya beli, yang justru menyasarai ke produk yang lebih murah, kualitasnya juga bisa diadu. Nah, apakah di industri kemasan plastik, seperti Tupperware ini memang, apa ya, bisa dibilang kewalahan gitu, menghadapi gempuran Tiongkok? Singkat saja Pak Fajar. Betul, kewalahan dari sisi distribusi dia telah, kemudian dari sisi bahan baku, China ini murah sekali, karena China mempunyai sumber bahan baku dari semua feedstock yang ada. Sementara dari Tupperware mengandalkan feedstock dari oil and gas. Nah, China punya dari oil and gas, dari enasta, dari LPG, dari batu bara, dan dari biomass dia, semua sumber bahan baku dia mix sehingga bahan bakunya lebih murah. Tupperware ini kan bahan bakunya adalah polipropilin. Nah, di China sendiri sekarang udah over capacity. Kebutuhan China cuma 45 juta, kapasitas produksi polipropilin mereka sudah 60 juta. Nah, ini mereka pasti akan sangat murah dan Tupperware kalah dari sisi harga bahan baku, dari sisi prosesnya, terutama moldingnya, China juga murah sekali moldingnya, kemudian dari sisi transportasi, China juga lebih menang. Hingga Tupperware, ya mau nggak mau mereka harus menutup usahanya. Begitu, Pak Uta. Oke, berarti memang kita melihat bahwa realitanya gempuran pesaing, terutama dari China ini, menjadi salah satu tantangan bagi produsen industri makanan plastik, industri kemasan plastik, yang juga ini bisa menjadi catatan adalah bahwa produsen ini ditantang begitu untuk bisa menyediakan inovasi produk yang awet, tapi juga harganya murah. Terima kasih, Pak Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Plastik Indonesia sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.